Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi kita guys eh kita kedatangan sebuah equalizer ini kita kedatangan sebuah equalizer mereknya DBX mungkin ya coba dia ini mereknya ini ini kata yang punya keluar asap katanya ya kebakar ini tidak hidup sama sekali ya sobatnya Oke baik sobat semua dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat isinya di equalizer ini yang keluar asap katanya sebelumnya kita coba nyalakan dulu sobatnya tidak hidup sama sekali ini Oke sobat kita coba bongkar dulu buah dekat-dekat atau sobat semua yang baru menemukan channel arasid service ini tinggalkan jejak sobat semua dengan cara tekan like subscribe share dan komen di kolom komentar ya Buat yang sudah berpengalaman di bidang servis atau menggunakan equalizer ini kita berbagi cerita di kolom komentar sobat ya ok 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 selamat menikmati seperti ini di dalamnya cukup simple sebenarnya kelihatannya tapi rumit juga cara kerja dari equalizer ini kita akan cek terapunya ini apakah terapunya yang terbakar atau apa ya, yang keluar asap katanya di dalamnya ini terapunya sepertinya memang terapunya yang rusak sudah lepas dulu nah ini dia sobat terapunya terapunya terbakar bosong ini ini dia 18V CT ini dia 220 merah-merah ini 220 ini ini biru biru hitam biru 18V CT AC untuk menghidupkan komponennya ini sobat ya jadi kesimpulannya kita harus ganti trafonya ini karena karena saya karena saya tidak bisa menghidupkan ini terbatasan waktu bulung manual pun sepertinya agak lama kawat pun kita tidak punya ini ini kalau sudah meleleh seperti ini sudah dipastikan trafonya terbakar ya sobat ya oke sobat jadi kalau kita mau mengganti ini ini kan 18 aslinya kalau bisa tidak usah kita turunkan ya 20 boleh tapi kalau lebih dari 20 jangan juga ya karena nanti akan terlalu panas juga untuk IC regulatornya ini ini 78 15V 78 15 sama 79 15 outnya 15V jadi kalau inan dari sini terlalu besar bisa panas juga ini bisa timbul masalah masalah baru ya jadi kalau kita ganti bisa saja kita ganti dengan trafokota yang fall outnya itu 18 atau 20V 22 saya rasa terlalu tinggi carilah yang 20 ya oke sobat mungkin sampai disini saja videonya untuk kita cek apa masalahnya sehingga equalizer ini keluar asap katanya tiba-tiba sedang main ini mereknya The Bex ya ini saya rasa tidak ada masalah dengan komponen lain cuma bermasalah disini ya ini biasanya tegangan listriknya lebih dari 220 ini 220 bisa saja 220 230 sehingga dia bosong biasanya begitu sobat oke terima kasih sobat sudah menonton video ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati